Dodi Sudrajat Mengejutkan Kena batunya Usai peringatkan Haji Paisal Dodi Sudrajat kini terancam di pidana Gusrofi jika tetap nekat bongkar makam Vanessa Angel Bendera perang kembali berkibar Niat Dodi Sudrajat sudah makin bulat Dodi Sudrajat sudah yakin akan segera memindahkan makam Vanessa Angel ke tempat baru Dodi bahkan mengaku dirinya sudah mendapat persetujuan dari pemilik tanah makam untuk melakukan pemindahan tersebut Sebelumnya Dodi Sudrajat bahkan sampai mengeluarkan peringatan ke Haji Paisal agar makam Vanessa Angel di dekorasi dekat-dekat ini Rupanya kabar pemindahan makam tersebut membuat ketua-ketua Barisan Kesatria Nusantara atau BKN Gusrofi berang hingga memberikan komentarnya Gusrofi menegaskan makam Vanessa Angel tidak akan dipindahkan Gusrofi memberikan peringatan kepada Dodi jika nekat memindahkan makam Vanessa Angel maka bisa sampai ke ranah hukum Insya Allah selama saya masih hidup Insya Allah tidak akan bisa dibongkar ujar Gusrofi Monggo aja silahkan kalau ada niat untuk dibongkar maka nanti urusannya bisa pidana itu nanti gak percaya silahkan buktikan itu nanti lanjutnya Gusrofi mengatakan jika memindahkan dan membongkar makam sama saja membuka aib Vanessa Angel saya aja yang bukan keluarga karena membongkar makam itu banyak ulama mengatakan sama halnya membuka aib belum nanti merotoli tutur Gusrofi Insya Allah deh walaupun saya bukan saudara bukan keluarga saya akan menjaga dalam rangka apa untuk menjaga maruah karena gala ini anak yatim piatu lanjutnya lebih lanjut Gusrofi akan menggalang kekuatan agar makam Vanessa Angel tidak jadi dibongkar dan dipindahkan Gusrofi tak gentar meskipun Dodi mengikuti prosedur hukum pemindahan makam solidaritas namanya saya akan menggalang kekuatan untuk supaya itu tidak dibongkar ujar Gusrofi mereka mau mengajukan kemana sesuai prosedur hukum silahkan saja dan saya dan teman-teman aktivis mahasiswa yang peduli kemanusiaan kita akan berjuang untuk itu lanjut Gusrofi diberitakan sebelumnya Dodi Sutrajat tak henti-hentinya jadi bahan tertawaan netizen kali ini Dodi Sutrajat dibuli habis-habisan gegara bebekkan cara ia merawat Vanessa Angel diketahui Dodi Sutrajat sempat merawat Vanessa Angel seorang diri pasalnya sang istri Lucy Maywati meninggal beberapa saat setelah Mayang lahir setelah beberapa tahun Dodi Sutrajat akhirnya menikah lagi dengan puput kini Dodi Sutrajat sesumbar berhasil mengasuh Vanessa tanpa sang istri hal tersebut kerap ia kewarkan saat ditanya soal kesanggupannya merawat Galaskai namun Dodi mendadak jadi bahan tertawaan usai beberkan cara ia mengasuh Vanessa Angel Dodi bolak-balik menyombongkan diri berhasil mengasuh Vanessa Angel selama 12 tahun padahal Vanessa Angel sendiri pilih kabur dari rumah beberapa tahun setelah sang ibunda meninggal dunia alasannya yakni Vanessa Angel mengaku tak cocok dengan Dodi Sutrajat dikatakan oleh Vanessa Angel di berbagai kesempatan Dodi Sutrajat selama ini memaksa ia bekerja Vanessa Angel sendiri mengaku tak pernah mendapatkan haknya kini pengakuan Dodi Sutrajat saat ditanya bagaimana cara mendidik Vanessa Angel bikin netizen geleng-geleng kepala buat Daddy menjadi seorang ayah itu untuk mendidik anak itu dasarnya Daddy kasih pelajaran apa ke anak tanya Dinar Candy tanpa basa-basi Dodi Sutrajat pun langsung menjawab ahlak agama tegas Dodi Sutrajat Dodi lantas menjelaskan jika hal tersebut sangat penting bagi pertumbuhan anak-anaknya agamanya dasarnya makanya cepatkan jawabnya karena itu mayang sama Vanessa itu dasarnya agama itu yang terpenting lanjut Dodi namun jawaban Dodi Sutrajat justru bikin netizen heran bukan main pasalnya apa yang dikatakan Dodi Sutrajat tidak sesuai dengan kenyataannya Dodi pun jadi bahan tertawaan usai ditanya bagaimana cara mengasuh Vanessa Angel dan Mayang sejak kecil ahlak dan agama sudahkah anda berahlak dan sudahkah anda berjalan sesuai tuntunan agama tongkosong nyaring bunyinya kalau punya ahlak dan agama mah gak makan duit anak yatim piatu agama ya tapi semuanya menyimpang lu aja gak ada ahlak gimana ngajarin anak selain itu Dodi Sutrajat berulah lagi musuh bersama netizen itu makin dihujat diduga Dodi Sutrajat yang sengaja hilangkan akun IG Vanessa Angel pasalnya semuanya percaya kalau ada bukti kuat yang membuat pesan Haji Faisal itu kalah perseteruan Dodi Sutrajat dan Haji Faisal berbuntut panjang kini yang hilang viral adalah akun IG Vanessa Angel hilang Dewi Zuhriati selaku nenek Galaskai sempat curhat di media sosial imbas hilangnya akun Instagram menantunya itu ini semua gara-gara Galaskai rewel sampai menangis Dewi Zuhriati cerita bahwa Galaskai memang biasanya melihat akun Instagram Vanessa Angel untuk melihat wajah Mami dan Papinya yang sudah tiada memang disana banyak sekali kenangan Galaskai dengan Vanessa Angel dan Bibi Andriansah mulai dari foto hingga video kebersamaan Galaskai bersama mendiang Vanessa dan Bibi rapi tersimpan disana selain itu juga masih ada akun IG Bibi Andriansah yang juga menampilkan hal yang sama tapi yang paling banyak memang ada di IG Vanessa Angel makanya Oma Dewi pasti membuka akun Instagram milik menantunya untuk menenangkan Galaskai tapi sayang belum lama ini istri Haji Paisal kalau IG Vanessa Angel hilang hari ini cucu Oma rewel banget karena mau buka IG maminya gak bisa bisa Oma kira cuma di HP Oma yang gak bisa dibuka taunya IG maminya udah hilang padahal IG itu penting banget buat Galak setiap kangen maminya dia langsung lihat mami papinya setiap orang yang datang pasti dibanggain mami papinya gimana Oma mau ngasih tau kegala kalau foto kenangan mami papinya gak bisa dia lihat lagi tulis Oma Galaskai kabar berita itu akhirnya tersebar dimana mana dan diunggah ulang oleh akun gosip salah satunya lambe gosip seperti biasanya ketika ada kabar berita netizen langsung ikut berkomentar nah kali ini hilangnya akun IG Vanessa Angel dikaitkan dengan Dodi Sudrajat yang sengaja akan menghilangkan bukti pasalnya sekarang ayah Vanessa Angel itu berusaha mengajukan banding untuk merebut hak perwalian Galaskai saat ini Dodi Sudrajat memang sedang mengumpulkan bukti agar menang dibanding kali ini bahkan tes DNA lagi-lagi digaungkan hal ini akhirnya membuat netizen merasa janggal dengan akun IG Vanessa Angel yang hilang sonta netizen langsung ramai-ramai memberikan komentar kayaknya biar jejak kejahatan si Dodot ikut hilang disitu kan banyak kejahatan si Dodot tersimpan tulis netizen semua orang juga udah tahu siapa dalangnya jahat banget sama cucu sendiri kayak gini mau ngerawat gala tulis yang lainnya bagaimana menurut pendapat anda kejahatan kejahatan